Halo guys, welcome back to my channel. Kita mau bahas tentang konser Taylor Swift di Singapura ya guys ya, yang bikin heboh dan bikin negara-negara ASEAN lainnya pada kesel dengan Singapura. Karena Singapura dianggap bermain kotor dalam penyelenggaraan konser Taylor Swift di Asia Tenggara guys. Jadi bayangin aja Taylor Swift ini dikontrak eksklusif, cuma boleh main di Singapura. Dan tidak diperbolehkan untuk mengadakan konser di negara Asia Tenggara lainnya guys. Gila kan? Jadi si Taylor Swift ini dikontrak 6 show, gak main-main, 6 pertunjukan guys. Kalian bayangin gimana gilanya Singapura dengan duitnya guys bisa mengontak Taylor Swift eksklusif gitu loh. Jadi guys, menurut sumber yang terpercaya, si Taylor Swift ini sekali manggung itu dibayar 4 juta dolar Singapura guys, atau sekitar 50 miliar rupiah guys. Gila. Tapi guys, di sisi lain banyak orang yang menganggap langkah ini adalah langkah yang pintar sekalian dilakukan oleh pemerintahan Singapura. Karena guys, dengan melakukan kontrak eksklusif dengan si Taylor Swift ini, dampak positifnya ini besar sekali guys, bagi perekonomian Singapura, terutama di tourism sector. Kalian bisa lihat, hotel-hotel kecil saja, baik besar guys. Dan kalian bisa lihat banyak orang dari luar negeri, kayak Sultan ini, Sultan itu dateng gitu guys, menikmati dan membuang duit di sini. Dan kalian lihat, ada orang Indonesia yang tajir banget. Dan lucunya guys, si bapak ini sendiri mem-breakdown gitu loh, kasih lihat list-nya, berapa biaya yang dikeluar itu. Kalian bisa bayangin gak guys, berapa duit yang keluar dan berapa duit yang masuk ke Singapura karena adanya konsep Taylor Swift ini loh guys. Dan guys, beberapa ahli ekonomi di Singapura sudah mengkalkulasi cost dan revenue yang matahal didapat oleh negara Singapura di tahun ini guys. Dengan adanya konsep Taylor Swift ini akan mendongrat perekonomian mereka. Proyeksi uang yang masuk adalah sekitar 350 sampai 500 juta Singapura dollar. Atau sekitar 4 sampai 6 tiliun rupiah guys. Jadi itulah cuan yang bakal didapat oleh pemerintah Singapura dengan adanya dengan diadakannya 6 show Taylor Swift konser di Singapura guys. Karena guys, dengan konser ini atau dengan eksklusifitas ini, negara-negara Asia lain, negara Asia lain gak ada pilihan. Mereka harus pergi ke Singapura, harus tinggal di Singapura, harus mencari akum modosi di Singapura, harus beli tiket ke Singapura, harus makan makanan di Singapura. Terus kalian bisa bayangin beberapa duit itu yang masuk ke Singapura guys. Ya kan? Dan guys, menurut pandangan gue dan banyak orang juga berpikir sama kayak gue, oke negara lain mungkin kesal sama Singapura. Singapura litik, Singapura dirty move atau whatever lah. Tapi guys, tidak bisa kita pungkiri kalau Singapura itu selain mereka punya duit banyak, mereka punya sistem dan infrastruktur yang bagus. Mereka punya fasilitas yang bagus, mereka punya keamanan yang bagus, dan semuanya itu sangat memadai untuk melakukan konser yang besar gitu loh guys. Jadi gak heran kalau Singapura itu pede sekali atau confidence sekali mengambil kesempatan ini loh guys. Jadi guys, beberapa negara itu mungkin nyinyir dengan Singapura, tapi mereka harus berjamin terlebih dahulu. Apakah mereka mampu memberikan experience yang sama atau lebih bagus dari Singapura gitu loh guys. Tak bisa dipungkiri, emang gila fenomena si Taylor Swift ini guys. Konsernya di berbagai belahan dunia selalu menyebabkan gempa kecil yang dikenal dengan sebutan efek swiftonomik yang mungkin bisa diartikan sebagai pengaruh yang luar biasa terhadap ekonomi sebuah negara dari penampilan Taylor Swift. Karena dapat menarik banyak wisatawan dari luar negeri untuk datang menonton konser dia. Jadi gak heran banyak negara bersaing untuk mendapatkan perhatiannya. Dan karena fenomenanya itu, Taylor Swift dinobatkan sebagai person of the year tahun 2023 oleh majalah Time.